Intro Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semua, Shalom Hari ini kita mau baca firman Tuhan Dari Yohannes 18 ayat 19 sampai 23 Yohannes 18 ayat 19 sampai 23 Firman Tuhan ayat 19 bilang Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di baik Allah Tempat semua orang Yahudi berkumpul Aku tidak pernah berbicara bersembunyi-sembunyi Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ Menampar mukanya sambil berkata Begitukah jawabku kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada kaya fas imam besar itu Amin Disini satu teks yang menarik tentang ketika Yesus dihadapan Hanas Dia dibawa, peristiwanya adalah peristiwa sebelum penyalibat Menariknya disini adalah Imam besar mulai menanyai Yesus tentang pengajarannya Karena dicurigai pengajarannya ada penyesatan Nah, tetapi yang menarik itu adalah jawaban Yesus Karena Yesus itu tidak mau jawab, oh saya mengajarkan tentang ini Murid-murid saya percaya tentang ini Enggak, tetapi Yesus itu menjawab dengan satu statement Yang pertama jawabannya Yesus itu Dia bilang bahwa Yesus itu mengajar dengan terus terang kepada dunia Artinya dia selalu mengajar apa adanya Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang ditutup-tutupin Apa yang dia tahu tentang firman Tuhan dia ajarkan Di tempat yang terbuka, di publik Nah, Yesus ajarkan, beritakan kebenaran Dan dia terus terang tentang siapa dirinya Tentang siapa yang mengutus dia Dan juga yang menarik Yesus itu bicara tentang bukan hanya hal-hal yang baik Tetapi dia bercara tentang adanya penghakiman Adanya orang-orang yang harus meninggalkan dosa, bertobat Tetapi yang menarik juga Yesus ajarkan tentang keselamatan Dia bilang tentang jalan Dia adalah jalan menuju kepada Bapak Tidak ada seorang pun datang ke Bapak kalau tidak melalui dia Artinya semua yang dia ajarkan itu Tidak ada yang ditutup-tutupin Benar-benar clear, benar-benar message-nya juga jelas Nah, Yesus menanyakan Emang apa yang salah? Dia sudah bicara terus terang tentang pengajarannya Nah, tetapi yang paling menarik adalah Yang Yesus highlight di jawabannya yang kedua Yaitu dia tidak pernah sembunyi Dia sudah bicara terus terang Di rumah-rumah ibadah Atau di sinagog-sinagog Dan juga di baik Allah Baik Allah adalah Kalau sinagog kan tempat ibadah kecil Tapi baik Allah tempat ibadah yang besar Semua orang ada di sana Imam-imam juga ada di sana Seharusnya Kalau memang pengajarannya sesat Maksudnya Yesus Ditangkeplah waktu di sinagog Ya ditangkepnya waktu ngajar di Kenapa ini ditangkepnya malam-malam Di tempat yang gelap Seperti Apa ya Lagi Dalam kegelapan Tidak ada masa yang lihat Ditangkep Diam-diam Karena Kemungkinan memang Orang-orang Petugas-petugas imam besar Itu juga takut terhadap Masa yang mendengarnya Sebab kalau Bayangkan Kalau Yesus ditangkep Lagi ngajar Pasti mereka akan bertanya-tanya Salah ajarannya apa Karena yang diajarkan Tidak ada yang salah Semuanya kebenaran Makanya Tidak ada yang berani Nangkep Yesus Waktu dia lagi ngajar Di bayat Allah Waktu dia lagi ngajar Di sinagog Karena pengajarannya itu benar Nah Jadi mereka Nangkep Yesus Waktu Gelap Waktu orang Tidak ada Waktu tidak ada yang dengerin dia Makanya itu yang Yesus Tanyakan Kenapa Tidak pernah ditangkap Karena dia itu Tidak pernah sembunyi Dia selalu ngajar Di tempat terbuka Bahkan Di alam yang Yang terbuka Tapi tidak pernah ada yang nangkep dia Waktu dia ngajar Nah Yesus menyatakan ini Sebab Seharusnya memang Kalau ada penyesatan Yang menurut hukum-hukum Yahudi Orang yang menyesatkan Itu segera ditangkap Segera Istilahnya dilemparin batu Segera disingkirkan Tetapi Tidak ada yang berani kan Karena memang Tidak ada kesalahan Yang ditemukan Nah jadi makanya Jawabannya Yesus itu Sudah mengarah Kepada Dia tidak perlu jawab lagi Apa yang sedang diajarkan Apa yang sedang itu Karena mereka semua Sudah tahu sebenarnya Cuma mereka mengeraskan hati Mereka ingin Membuat Yesus Mengakui dirinya itu Melakukan blasphemy Kepada Tuhan Dia mengaku-ngaku Sebagai Tuhan Padahal dia Tidak mengaku-ngaku Sebagai Tuhan Sebab Yesus adalah Tuhan Jawaban ketiga Yang menarik adalah Ketika Yesus ditampar Oleh penjaganya Karena Penjaganya ini Biasa lah Merasa Yesus itu Tidak sopan Sama bosnya Tidak sopan Sama ketuanya Masa jawabnya Kayak gitu Lalu ditampar Lalu Yesus cuma bilang Dimana Kesalahannya Tunjukkanlah Jika lo Kataku salah Tunjukkan salahnya Tetapi jika lo Kataku benar Mengapa Engkau menampar aku Dan disitu Tidak ditulis lagi Jawaban dari Si pengawal itu Penjaga itu Jadi dia tidak jawab Karena memang Kalau kita melihat Apa yang dituliskan Yohanes Tidak ada kesalahan Yang bisa mereka temukan Dalam Yesus Bahkan nanti Kalau kita lihat Ke ayat 19 Pasal 19 Pilatus pun Tidak bisa menemukan Kesalahan sama Yesus Karena memang Yesus itu Kebenaran Karena dia itu Adalah Tuhan Jadi orang-orang Yang mau menyingkirkan Yesus Itu pure Murni Bukan karena Kesalahan Yesus Tetapi karena Mereka iri Sama Tuhan Karena Mereka takut Kehilangan Posisinya Kedudukannya Sebagai seorang Imam Sebagai seorang Yang besar Nah Dari jawaban Yesus ini Apa sih yang bisa kita Pelajari Apa yang bisa kita Ambil Relevansinya Dalam kehidupan kita Mungkin Hari-hari ini Ketika Orang menanyakan Tentang iman kita Kita masih bisa Menjawabnya Dengan Dengan Tidak Tertutup ya Tetapi Mungkin ada ketakutan Juga dari kita Tentang menjawab Gimana caranya Menjawab Sesuatu hal Tentang iman kita Misalkan kita Ya tadi Om David berdoa Ditanya pandangan kita Tentang Israel Palestina Kita tahu Memang Palestina itu Negara yang berdaulat Dan Israel itu Tiba-tiba hadir Dengan segala Kekuatan dari Negara barat Yang Yang dia gunakan Tetapi Memang kalau kita Merujuk ke firman Tuhan Kita tahu Israel itu Memiliki tanah itu Dijanjikan oleh Tuhan Tapi memang Secara geopolitik Ini jadi kompleks Ini jadi sulit Dan kita Ketika mau Ditanya Kita Mendukung yang mana Sedangkan Ribuan orang Mendukung Palestina Turun ke jalan Ya kita Tidak bisa Dukung Palestina atau Israel Karena Keduanya kita Tidak suka Maksudnya Kita Inginnya ada Kedamaian Ini yang terjadi Sekarang ini Udah Istilahnya Menyakiti Banyak orang Baik orang Israel sendiri Orang Palestina sendiri Bahkan orang Palestina Juga banyak Saudara-saudara kita Yang Kristen Juga disakiti Dibong Gerejanya Banyak yang mati juga Artinya kita Tidak bisa bela keduanya Tetapi Kalau misalkan ditanya Menurut iman kita Tanah itu punya siapa? Ya punya Israel Karena di dalam firman Tuhan Memang itu Dijanjikan kepada Abraham Nah Apa Yang kita Bisa lakukan Kalau kita lihat Dari cara Yesus jawab Yang pertama Kalau kita ditanya Tentang iman kita Kita harus Dapat mengatakannya Dengan terus terang Katakan dengan terus terang Apa yang kita percaya Apa yang kita imani Kenapa kita percaya Yesus? Karena Yesus adalah Jalan keselamatan Karena kita pernah Berjumpa dengan Dia Saya yakin Setiap orang Yang percaya sama Tuhan Itu bukan karena Lahir dong Dari keluarga Kristen Tetapi pernah mengalami Satu moment Encounter sama Tuhan Dan itu yang menjadi Satu pegangan iman kita Dan itu yang kita harus Ceritakan kepada orang-orang Jangan pernah Sembunyikan iman Jadi ketika kita percaya Akan sesuatu hal Kita harus menunjukkannya Ketika kita Believe ya Sama satu brand Misalkan kita believe Sama satu brand Kalau ibu-ibu tuh Mungkin ada satu Favorit Pokoknya kalau brand Dapurnya tuh Pengennya brand itu Karena dia bilang Ini bagus banget Kompor merk ini bagus Usernya bagus Dia tuh akan Bener-bener Cerita Tentang brand itu Yang dia suka Mungkin kalau Bapak-bapak punya Satu kepercayaan Sama brand motor Misalkan Atau brand mobil Yang udah dipakai Bertahun-tahun Gak pernah rusak-rusak Misalkan suka sama Toyota Ya dia akan Wah pokoknya Toyota bagus Dari begini-begini Dia akan ceritakan Kenapa dia Pengen pakai Barang itu Nah sama ketika kita Punya iman Ketika kita bener-bener Mengimaninya Kita gak akan Menyembunyikan Karena gak bisa juga Disembunyikan Karena akan terpancar Dari kehidupan kita Dari excitementnya kita Ketika kita Ngomongin tentang Tuhan Ketika kita Ngomongin tentang Keselamatan yang kita punya Ketika kita Ngomongin tentang Pertolongan Tuhan Di dalam kehidupan kita Gimana Saat kita menghadapi Masalah Tuhan tolong Yang terakhir Gimana sih Kita Ngambil Makna dari Jawabannya Ini adalah Jangan takut Disalahkan Karena kebenaran Karena tadi Yesus juga ditampar Padahal dia gak salah Dibilangkan Salahnya dimana Tapi Yesus itu Gak bales Gak bales nampar Atau gak marah Gak emos Tapi dia cuman tanya balik Artinya yang Yang terakhir adalah Jangan takut Disalahkan Karena kita berbuat Kebenaran Berbuat sesuai Dengan iman kita Kita tahu Mengekspresikan Atau tidak Menyembunyikan iman Itu bukan hanya Ngomong Wah saya mengikut Kristus Atau pakai kalung salib Tetapi ketika kita Bekerja Di dalam Sebuah ekosistem Atau di dalam Sebuah perusahaan Di dalam sebuah sistem Yang korup Yang rusak Kita tidak mengikuti itu Dan ketika kita Gak ngikutin sistem itu Tentu akan Ngeganggu sistem itu Maksudnya gini Kalau misalkan Udah ada kebiasaan Oh ini cara kerjanya Gini nih Pasti ada uang swap Pasti ada ini Uang pelicin Udah seperti itu Sistemnya bertahun-tahun Tapi begitu kita Masuk pesanan Kita gak mau Lakukan sesuai itu Kan ngeganggu Semua Pekerjaan Sesuai semua Sistem itu Dan kita bisa aja Jadi didepak di depak Didepak dari situ Tetapi ketika kita Orang percaya Dan ketika kita Benar-benar Ikut firman Tuhan Kita berani Melakukan itu Kita gak takut Disalahkan Atau bahkan Dipecat Atau mungkin Disingkirkan oleh Kolega bisnisnya Karena kita punya Pemikiran yang berbeda Karena kita punya Pemikiran yang sesuai Dengan firman Tuhan Kita gak pernah takut Kenapa? Karena kita Percaya sama Tuhan Tuhan melindungi kita Tuhan memelihara kita Nah itu jadi Bukan hanya Tidak takut untuk Bicara atau Mengekspresikan iman Tetapi tidak takut Untuk melakukan iman Melakukan kebenaran Di dalam setiap Kesempatan hidup kita Baik itu di pekerjaan Ataupun Di dalam usaha Di dalam pelayanan Dan itulah yang akan Membuat kita Stand out ya Sebagai orang-orang Percaya Dan orang akan melihat Kita itu Sebagai pengikut Kristus Dan mereka Saya yakin Suatu saat Orang-orang percaya Ketika megang Kekuasaan Megang Posisi yang tinggi Mereka akan bisa Berubah Sistem-sistem dunia Cara-cara dunia Yang jelek Yang koru Yang rusak Dan sehingga Semuanya menjadi Semakin baik Karena adanya Orang percaya Di sana Tetapi kalau kita Masuk ke sana Dan tidak lakukan apa-apa Ngikut sistem dunia Untuk apa kita ada di sana Untuk apa kita kerja Di tempatkan Tuhan Di bisnis tersebut Di kantor tersebut Jadi Yang terakhir Yang saya highlight adalah Jangan takut Disalahkan Karena kebenaran Hari ini Firman Tuhan Memberkati kita Jawaban Yesus Ketika dia Ketika dia mau Disiksa Ini Yesus Itu udah Dititik Dia hampir Disalib Dia gak pernah Membelah dirinya Dia gak pernah Menuntut keadilan Tetapi dia Menyatakan kebenaran Terus-menerus Bahkan sampai nanti Di Pilatus pun Dia gak jawab Dengan detail Tapi Pilatus tahu Ini orang gak bersalah Dan Kita tahu Memang Yesus itu Tidak salah Tetapi dia harus Dikorbankan Untuk menegus Dosa saya Dan Bapak Ibu semua Semoga Firman Tuhan Hari ini Menguatkan kita Dan memberkati kita Tuhan Yesus Memberkati